Alat Pemuas Kebutuhan Alat Pemuas Kebutuhan bisa berbentuk barang ataupun jasa. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam alat pemuas kebutuhan manusia. Pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Berdasarkan hubungannya dengan benda lain, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu benda pengganti dan benda pelengkap. Benda pengganti atau substitusi merupakan benda yang dapat menggantikan fungsi benda lain. Misalnya, jagung menggantikan beras, payung menggantikan jasujan, dan lain-lain. Benda pelengkap atau komplementer merupakan benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Misalnya, singkat gigi dengan pasta gigi, meja dengan kursi, pena dengan buku, pulsa dengan handphone, dan sebagainya. Kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Terbagi menjadi dua, yaitu benda produksi dan benda konsumsi. Benda produksi merupakan benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Misalnya, kayu, papan, dan cat untuk membuat meja dan kursi. Benda konsumsi merupakan benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, buah, sayur, mobil, meja, pakaian, minuman, dan sebagainya. Ketiga, alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang cek. Barang mentah merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, hasil pertanian yang merupa padi, jagung, gandum yang menjadi dasar dari makanan. Ataupun kakas yang memerlukan pemolahan untuk menjadikan. Barang setengah jadi merupakan barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Misalnya, kain yang masih memerlukan proses penjahitan agar menjadikan pakaian. Barang jadi merupakan barang yang sudah siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya, baju, celana, tas, sepatu, dan lain-lain. Keempat, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Terdiri dari benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi merupakan benda yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Pengorbanan yang dimaksud dapat berupa waktu, biaya, maupun tenaga. Benda ekonomi biasanya jumlahnya terbatas, sedangkan orang yang membutuhkannya sangat banyak. Hal ini mengakibatkan orang rela mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memperolehnya. Benda ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu benda ekonomi yang disediakan alam seperti tanah, hewan, dan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan juga benda ekonomi yang diproduksi manusia. Baik yang berwujud barang seperti baju, kursi, dan lain-lain. Dan juga benda berwujud jasa seperti pendidikan, salam kecantikan, dan sebagainya. Benda bebas merupakan benda-benda yang tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Benda bebas memiliki jumlah yang relatif banyak sehingga manusia dapat memperolehnya tanpa pengorbanan yang berarti. Misalnya, sinar matahari, udara, dan sebagainya. Kelima, alat pemuas kebutuhan berdasarkan kualitasnya. Berdiri dari barang superior dan barang inferior. Barang superior merupakan barang yang memiliki kualitas tinggi. Kualitas dapat ditunjukkan dengan harga dan keawetan benda tersebut. Misalnya, pakaian bermerek mahal, mobil lewat, dan sebagainya. Barang inferior merupakan barang dengan kualitas rendah. Biasanya, barang inferior dapat didapatkan dengan harga murah, misalnya di pinggir jalan, toko barang second, dan sebagainya. Nah, teman-teman, pada dasarnya, alat pemuas kebutuhan akan membantu manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan kamu sekarang yang perlu dipenuhi apa ya?